Imbas pemberlakuan PPKM level 3 di akhir tahun, Muktamar NU yang direncanakan pada 23-25 Desember terancam buntu. Sampai saat ini belum diputuskan kapan Muktamar akan digelar. Di tengah tensi kontestasi dua kelompok besar calon ketubung PBNU, ya ini Pak Said Akhil Siraj dan juga Pak Yahya Kolil Stakuf, alatnya penentuan jadwal dinilai karena ada unsur politik. Kondisi internal PBNU saat ini bahkan disebut tidak kondusif. Benarkah demikian, sejauh mana persiapan Muktamar sebenarnya sudah dilakukan. Kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan Muktamar NU bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa, ada Pak Muhammad Nuh, Ketua Steering Komiti SC atau Panitia Pengarah Muktamar NU ke-34. Ada Gus Nadir Syah Hosen, Rais Syurya, Pengurus Cabang Istimewa Nadatul Ulama Australia New Zealand. Dan ada Bang Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Pak M. Nuh, Gus Nadir, Bang Khoirul Umam, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat malam, Pak Renkawar. Alhamdulillah. Baik. Baik, semuanya. Malam ini kita coba membahas dinamika jelang Muktamar NU yang kemudian Pak M. Nuh harus tertunda karena pemberlakuan PPKM level 3 di akhir tahun. Jadi, Steering Komiti pun sampai saat ini Pak M. Nuh belum mengetahui titik terang kapan sebetulnya Muktamar ini akan digelar, apakah akan dipercepat atau akan dimundurkan? Jadi, satu yang paling penting, kita itu harus bersyukur. NU termasuk organisasi yang bisa memasuki 100 tahun. Karena tidak semua organisasi bisa bertahan sampai 100 tahun. Oleh itu, tentu kita bersyukur kepada Allah dan menyampaikan terima kasih kepada para muatis, para masyarakat, dan para pendahulu-pendahulu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan pelaksanaan Muktamar, itu yang pertama. Kita patuh terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan PPKM, terkait dengan COVID-19. Memang iya, saya sudah merencanakan tanggal 22 sampai 25, Tetapi karena ada pemberlakuan PPKM, maka opsinya bisa sebelum tanggal 22 atau tanggal 20, bisa sesudah tanggal 2 Januari 2022. Yang penting, pelaksanaan, persiapannya bisa disiapkan dengan baik. Tugas steering committee maupun organizing committee adalah menyiapkan Kapan pun nanti keputusan dari BPNO, karena itu keundangan ada di BPNO sesuai dengan hasil menunas BPNO beberapa waktu yang lalu, kami, OC maupun steering committee siap untuk melaksanakan. Termasuk juga mengendalikan atau menyiapkan suasana yang sejuk. Kalau sekarang ada dinamika, itu biasa-biasa saja. Karena menjelang pasar malam. Jadi setiap kali ada muncamar, itu ibaratnya adalah pasar malam. Tidak hanya yang beli seorang dalam para musamirin, tetapi para pengunjung yang lain pun juga ikut membeli di suasana pasar malam itu. Sehingga apa? Sehingga wajar-wajar datang. Kalau ada yang punya pendapat A, pendapat B. Tetapi yang penting, kita punya agenda tersendiri yang luar biasa, yaitu menyongsong 100 tahun NU. Kita ingin meletakkan fondasi-fondasi yang pokok dengan mempertimbangkan beberapa kira strategi. Termasuk salah satu di antaranya adalah bonus demografi, bonus digital, terus termasuk juga mobilitas retikal warga nadi. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah climate change. Itu semua akan menjadi bagian dari yang harus kita pertimbangkan untuk memasuki 100 tahun NU yang kedua. Saya kira wajar-wajar saja kalau ada dinamika itu, tetapi di dalam sangat-sangat nyaman, sangat tejuk, dan itu memang biasanya setiap pacar malam. Oke, Pak Emno. Jadi itu, warga itu yang penting nanti di dalam pelaksana semuanya bisa tertawa, bisa senyum, bisa guyonan, tetapi keputusan-keputusannya adalah keputusan yang sangat-sangat tertatik. Cara berbeda dengan mutamar-mutamar sebelumnya, mutamar ini sekali lagi adalah menyongsong 100 tahun NU ke-2. Saya kira itu, Mas. Baik. Pak Emno, jadi situasi internal di PBNU, juga mungkin di steering committee, ini sejuk atau sedang tidak sejuk sebetulnya, Pak Emno? Karena tadi Bapak mengatakan wajar kalau tidak sejuk, tapi kemudian Anda mengatakan ya masih sejuk-sejuk saja. Kalau Gus Ipul bilang ini sudah tengah tidak kondusif justru jelang muktamar. Sudah. Jadi pendapat mulai saja. Tetapi kami ini kan hampir setiap hari di kantor PBNU. Dan hampir setiap saat dan juga komunikasi dengan taruhlah baik yang mendukung pusatnya atau mendukung Yai Sa'id. Yaitu biasa saja, menurut saya ini kewajaran dan nyaman-nyaman saja. Yang penting kami di steering committee maupun BUSIF bekerja sekuat tenaga untuk menyiapkan agar pelaksanaan bersama saat itu sukses, berkualitas, sejuk, dan insya Allah para Kiai pun juga punya misi yang sama untuk menjaga maruah martabat dalam rangka menyongsong 100 tahun NU ke depan. Itu, Mas. Ya, baik. Pak Emlu, tapi benar tidak apa yang disampaikan oleh Gus Ipul bahwa ada 27 pengurus wilayah NU meminta agar muktamar dipercepat. Apakah itu sampai juga ke steering committee? Ya, saya pun juga mendengar, tetapi kan tribu wilayah pun juga tidak apa-apa punya pendapat, tetapi yang punya kewenangan untuk menetapkan dengan PBNU. Oke, itu dinamik saja, biasa saja, berapapun yang memberikan hubungan entah itu dimajukan atau entah diundurkan, tetapi sekali lagi, keputusan sesuai dengan hasil munas, sepenuh-penuhnya kepada PBNU dalam hal ini adalah Roy Sam, Khatib Sam, Ketua Umum di PBNU. Itu yang harus kita taati, kita patuhi sebagai bagian dari kita berorganisasi. Begitu, Mas. Baik, 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 Pak Emlu. Saya ke Gus Nadir. Gus Nadir, sejauh yang Anda cermati dari dinamika muktamar ini, seberapa wajar? Apakah ini masih wajar? Atau kemudian Anda membaca memang tampaknya sudah mulai panas dan harus segera dicarikan jalan tengah karena sampai hari ini bahkan akhirnya menjadi tidak jelas, belum jelas kapan sebetulnya muktamar akan dilaksanakan? Organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang mampu memberikan ruang terjadinya perbedaan pendapat. Usia NU menjelang 100 tahun tentu meniscahakan terjadinya perbedaan pendapat. Dan itu dinamika yang wajar. Tetapi organisasi yang sehat juga perlu memberikan sebuah keputusan. Kalau kemudian terus berbeda pendapat dan tidak memiliki keputusan, tentu ini akan menimbulkan berbagai persoalan. Jadi karena itu perbedaan pendapatnya itu hal yang biasa. Itu dulu yang harus kita setakati. Jadi jangan melihat bahwa perbedaan pendapat itu sebuah sesuatu yang jelek. Karena para ulama NU percaya dengan kaedah yang mengatakan istilahku umati rahmat. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah sebuah rahmat. Bukan sebuah laknat. Nah tetapi bagaimana kemudian kita memutuskannya? Bagaimana kita mengandung jalan keluar dari ini? Itu yang kemudian harus dibicarakan. Nah saya mengusulkan agar tidak hanya diputuskan oleh keempat orang. Yaitu Rois Am, Katip Am, Ketua Umum, dan Sekjen. Tetapi juga melibatkan Majelis Tahkim. Yaitu lembaga dalam kepanisian yang diberikan memenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis seperti ini. Seperti Jatol Muktamar misalnya. Ada 11 ya itu yang ada di dalam Majelis Tahkim. Nah plus dengan Ketua SC, Prof. Nur, dengan Ketua OC, Mas Imam Aziz. 17 orang ini bisa bermusawarah. Dan kemudian menyelesaikan persoalan, perdebatan, diselesaikan. Dan setelah itu kita akan mukuam. Kita akan laksanakan apapun keputusannya. Jadi itu cara untuk secara sehat kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan bermusawarah. Saya kira seperti itu Mas Renat. Gus Nadir, kalau hanya 4 orang, apa masalahnya menurut Anda? 4 orang ini jumlahnya tidak ganjil. Jadi kalau kemudian memutuskan, nanti kemudian jadi ada persoalan. Apalagi dipersesikan oleh sebagian halayat bahwa 4 orang ini berada di dua kubu yang berbeda. Nah sehingga kemudian akan ada deadlock. Karena kalau voting misalnya ya 2 lewat lawan 2 misalnya. Karena itu kita butuh mendengar dari para KS10 lain. Dan juga mendengar dari Ketua SC dan Ketua OC bagaimana persiapan di lapangan. Dan juga bagaimana persiapan materi muktamar. Karena keputusannya harus berdasarkan kondisi objektif dan based on data. Bukan berdasarkan kepentingan pragmatis. Apalagi tadi Ketua SC Prognus sudah menyampaikan ini perjalanan 100 tahun. Tema muktamarnya saja sudah luar biasa yang dipilih oleh SC. 100 tahun NU, kemandirian dalam bahis khidmat untuk membangun peradaban dunia. Jadi ini kerja keras, kerja besar dalam muktamar kelah. Sehingga saya kira pertolongan teknis seperti jatuh muktamar seharusnya bisa secepatnya kita putuskan. Oke, menarik. Saya coba minta tanggapan dari Pak M. Nuh. Pak Prof Nuh bagaimana tanggapan Anda Prof? Tidak hanya 4 orang yang menentukan tapi juga harusnya ada sekitar 17 orang. Anda sepakat dengan usulan dari Gus Nadir tersebut? Jadi semua usulan itu sifatnya baik. Oleh itu, semuanya kita kembalikan. 4 orang tadi itu, dan 4 orang tadi itu mengundang yang lain, mengundang pakistatif, juga mengundang silakan. Yang penting, musyawarannya itu tidak terdepan, dan bagian dari penyiapkan 100 tahun itu. Oleh itu, yang penting, kata kuncinya kalau 4 orang ini beliau-beliau itu sudah sepakat, ya sudah. In case belum sepakat, ya kita tarik. Tapi insya Allah, insya Allah di NU itu musyawara itu atau kesepakatan itu tiba-tiba menguncul saja. Keliatannya dinamikannya luar biasa, tetapi pada jumlah-jumlah kita itu sudah 100 tahun kok. Masa tengkar, dan tidak lukis. Sudah 100 tahun, masanya hari tanggal saja tidak bisa. Ya tentu sesuatu yang sangat mudah, jadi itu biasa saja, mas. Jadi insya Allah pada saatnya nanti, itu selesai. Dan yang penting, betul Gus Nazir, persiapannya harus kita makan. Sekarang ini, Ustim maupun SD, all out. Untuk menyiapkan, apakah nanti siap, selalu setan, atau harus diundurkan. Tetapi sekali lagi, ini, itu dalam dimensi musyawara. Dalam dimensi musyawara. Musyawara itu jauh lebih mahal pada saat kita mengambil keputusan. Oke, bagaimana jika musyawaranya kemudian masih deadlock? Karena kan, empat orang ini, tadi juga Gus Nazir mengatakan, dipersepsikan kemudian ada di dua kubu yang berbeda, yang kemudian jumlahnya genap ini kan. Bagaimana itu, Prof? Ya, jadi itu kan kalau kan, panjangnya kan banyak kalau. Jadi kan banyak kalau. Di NKU itu kadang-kadang kalau itu nggak berlaku. Jadi, insya Allah, ini orang sebu-sebu kok. Orang sebu-sebu, organisasinya kok juga sudah 100 tahun. Masa sih urusan tanggal aja nggak dapet? Saya percaya sepenuh penuhnya, insya Allah itu bisa kita dapatkan. Memang yang di luar pasar malam kan, tidak hanya warga NU yang heboh. Dan NU pun juga ikut belanja di pasar malam. Tapi sekali lagi, NU bukan pasar malam. NU itu super mal, yang buka setiap hari, yang jualan setiap hari, yang memberikan manfaat setiap hari, dan seterusnya. Jangan anggap NU itu seperti pasar malam tadi itu. Kalau ada butuhnya, datang belanja di situ, habis itu pasarnya bubar. Saya kira tidak itulah. Tidak gitu. Uang kita itu sudah luar biasa kok. Insya Allah, 100 tahun ini akan ada terobosan yang luar biasa. Sebagai maniatis Nabi, setiap nanti menjilang akhir 100 tahun itu Allah menurunkan para mujadid. Yang akan melakukan pembaruan. Meskipun saya menerjemahkan bukan orang per orang sebagai mujadidnya, tetapi sebagai kelompok kolektif. Dan sebagai sistem bahan. Itu yang nanti akan membarui, melakukan pembaruan di NU. Bukan orang per orang, tetapi satu kolektif. Dan juga, dan itu kami yakini, insya Allah, karena trennya ini tren yang luar biasa. 100 tahun, tapi trennya luar biasa. Salah satu di antaranya, Mas, yang menarik itu adalah mobilitas sosial dan intelektual, mobilitas vertikal. Kalau dulu, 20-30 tahun yang lalu, mencari profesor itu susah. Mencari doktor, susah. Tapi sekarang, Alhamdulillah, luar biasa mobilitas vertikal ini. Sehingga, desain besar NU itu harus kita lakukan. Yaitu, memperbesar rumah NU. Sehingga apa? Sehingga seluruh profesi, seluruh masyarakat NU itu, tidak hanya siapapun boleh masuk di rumah NU. Nah, ini yang harus kita pikirkan, itu semua untuk apa? Untuk memperkuat yang namanya NKR itu. Karena sebelum Indonesia merdeka, salah satu pilar dari NU itu adalah nabokruwapon. Kepangkitan kebangsaan. Yaitu, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kita sudah punya pilar itu. Biar juga pilarnya kebangkitan pedagang atau ekonomi. Juga ada tasfiru afkar, kebangkitan intelektual atau perhidikan. Nah, pilar-pilar ini saatnya kita perkuat lagi karena kita mau naik ke lantai dua. Sehingga nanti kalau ada beban tahun berikutnya lagi, tangga-tangganya, pilar-pilarnya ini sudah semakin kuat. Jadi itu, Mas, jadi sekali lagi, tidak apa-apa ada dinamika. Tapi percayalah dengan perkolahan Allah, dengan doa kita semua, dan dengan pengalaman kita semua, dan wisdom para kiai, itu nanti akan ketemu satu jalan yang luar biasa, yang tidak kita juga-duga. Baik, Prof. Ternyata jampang, ya. Ya, begitu. Kayaknya death row, death row, tapi ternyata singkro, insya Allah. Oke, baik, Prof. Saya yakin-yakin, terakhir, bahkan Mas Imam. Baik, Prof. Kita break dulu. Nanti saya akan ke Bang Hoirul Umam. Bang Hoirul Umam, menarik ya kita melihat dinamika jelam muktamar ini. Tapi Anda melihat apakah ini satu-satunya variable soal teknis tanggal saja membuat ini menjadi tertunda, atau ada faktor yang lain? Atau karena banyak warga NONU yang ikut belajar di pasar malam, yang tadi disampaikan oleh Prof. No, yang kemudian bisa mempengaruhi dinamika muktamar. Kita bahas usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya akan langsung ke Bang Hoirul Umam. Bang Hoirul Umam, NU sebagai organisasi yang besar, kuat secara keagamaan, secara kultur, dan juga politik. Apakah kemudian alatnya penundaan jadwal muktamar ini juga Anda membaca melihat ada unsur politik yang juga cukup kuat mempengaruhi? Ya, Mas Rehat, bagaimanapun juga, organisasi sebesar nakdotal ulama itu pasti memiliki bobot politik yang luar biasa. Baik dalam aspek jamaah maupun jamiatnya. Apalagi, apa ya, dalam konteks tarikan demokrasi di Indonesia saat ini, yang juga sering menghadapi tantangan adanya praktik eksploitasi politik identitas, maka keberpihakat dan sikap dari nakdotal ulama itu betul-betul memberikan dampak dan efek politik yang luar biasa. Oleh karena itu, sangat wajar. Tadi saya betul-betul menyimak poin-poin yang disampaikan oleh Kiai saya, Prof. Noh, dan juga Kiai saya, langsung dari Monash University, Gus Nadir, betul-betul mencoba untuk berhati-hati di situ. Karena bagaimanapun juga, banyak elemen, Mas, yang mencoba untuk mendapatkan pengaruh dan juga leverage dari proses yang berjalan di buktama. Jadi memang proses muktamar tidak bisa sekedar dilihat sebagai sebuah hadat internal nakdotal ulama, tetapi juga akan memiliki implikasi besar terhadap perkembangan demokrasi nasional ke depan. Karena bagaimanapun juga, nakdotal ulama adalah penjaga marwah dan juga keutuhan soliditas kebangsaan Indonesia dalam konteks Indonesia yang lebih solid dan berkeadaban ke depan. Jadi, poin yang ingin saya sampaikan juga, Mas Lenharg, poin yang disampaikan oleh Pak Yayi M. Nuh tadi, bahwa dinamika di dalam nakdotal ulama itu memang satu hal yang biasa. Karena bagaimanapun juga, NU itu adalah organisasi yang tua, matang, dan gegeran itu sudah biasa. Tetapi seringkali gegeran berubah menjadi gergeran. Itu sudah menjadi tradisi dalam konteks resolusi konflik di dalam tradisi nakdotal ulama. jadi semoga bisa dimitigasi di level itu. Oke. Artinya, muktamar kali ini sangat spesial? Spesial, cukup spesial. Ada beberapa poin politik di sini, Mas. Pertama ya, sampai detik ini belum ada satupun partai-partai politik dari basis kekuatan Islam maupun partai berbasis ormas Islam yang mampu mengajukan nama dalam konteks kompetisi film pres di tahun 2024 mendatang. Kalau belum ada partai politik Islam yang mampu mengkapitalisasi suara kekuatan umat Islam di Indonesia, maka yang lebih dominan lagi-lagi adalah kekuatan partai nasionalis. Tetapi ingat, ketika kemudian basis koalisi hanya diletakkan pada kekuatan partai nasionalis, maka dia berpotensi berhadapan-hadapan secara diametral dengan kekuatan umat Islam itu sendiri. Maka, ketika kemudian ketiadaan figur dari basis partai umat Islam, maka di dalam konteks ini restu, rizo, dan juga dukungan dari organisasi sebesar naklatul ulama betul-betul sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, figur dalam konteks ini adalah Tanvid, Ketua Umum PBNU di level Tanvid, akan memainkan peran yang sangat penting. Baik pada konteks politik praktis maupun politik kebangsaan. Tidak boleh memang di politik praktis, tapi dalam konteks strategis, itu akan memiliki implikasi terhadap dinamika politik praktis di dalam konteks pemilu maupun pilpres di 2024 mendatang. Oke, artinya tarik-menarik ke 2024 juga cukup terasa ya Bang Khair Umam di Muktamar kali ini atau bagaimana? Memang sangat dirasakan, Mas. Kalau misal kemudian kita bedah lebih di dalam, ada beberapa pihak yang mencoba untuk memainkan atau mungkin tadi membeli baik dari dalam maupun luar keluarga besar Nahdottul Ulama. Tetapi kalau misal kemudian kita lihat, ketika kemudian dua nama, misalnya Pak Yai Syed Akil Siroj, kemudian Gus Holil, maaf, Gus Yahya Holil Tafuk misal, maka kita harus lihat, kita petakan komponen kekuatan politik yang berada di sekitarnya. Kalau misal kemudian kita petakan lebih detail, maka memang hal itu berpotensi, berimplikasi kepada bagaimana kemudian sikap Nahdottul Ulama di kontestasi pemilu yang akan datang, yang kedua terkait dengan konteks dinamika di dalam organisasi politik, konteksnya disini adalah B, yang berpotensi terdampak oleh apa namanya implikasi dari keputusan di Muhtamar mendatang. Jadi kalau misal kemudian terjadi pergeseran, terjadi regenerasi misalnya, maka itu juga memiliki potensi implikasi kepada hadirnya tuntutan regenerasi misalnya di internal Partai Kebangkitan Bangsa di bawah kekuatan kepemimpinan Cahimin saat ini misalnya. Oke, menarik. Gus Nadir, bagaimana Anda melihat atau merespon prediksi atau bacaan sejumlah pihak bahwa penundaan kali ini alotnya juga ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor politik di tengah kontestasi dan membaca di tahun 2024 karena bagaimanapun NW adalah organisasi yang besar yang punya pengaruh yang cukup kuat bahkan sangat kuat. Saya kira analisa itu tidak keliru tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena justru momen muktamar kali ini itu mengambil tema pemandirian dalam berkhidmat untuk membangun peradaban dunia. Jadi memang sejak awal pihak SK dan pihak OC mendesain agar muktamar ini merupakan momen untuk NU mandiri. mandiri baik dari segi baik dalam hal terhadap penguasa maupun terhadap pengusaha. Nah kemandirian ini yang kemudian harus menjadi tema utama dalam muktamar. Nah karena itu kalau kemudian NU berhasil menjadi organisasi yang sehat dan mandiri maka segala ria-ria dari perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha menuju Pilpres 2024 itu bisa kemenangkan dengan segitu. Tetapi kalau kemudian muktamar ini gagal untuk mengawal tema kemandirian ini maka bisa dipastikan analisa yang tadi disebutkan kebagian oleh Mas dan juga bisa melahirkan apa yang kita sebut semacam peta jalan atau roadmap atau cetak blueprint kesiapan warga NU memasuki abad kedua berkhidmat baik dalam konteks nasional maupun global karena siapapun yang akan terpilih pada akhirnya akan berhadapan dengan realitas sosial dimana telah terjadi perubahan sosial yang luar biasa dari tahun 1926 NU pertama kali berdiri sampai sekarang tidak memasuki satu tahunnya jadi siapapun tidak akan bisa menolak kenyataan adat juga harus berhadapan dengan perubahan sosial nah karena itu kemandirian menjadi satu tema yang penting untuk meneguhkan posisi Nahdlatul Ulama berhadapan dengan berbagai kepentingan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Heru Rumam untuk membeli jalannya muktamar tadi saya kira begitu Mas Renhat artinya Anda juga melihat bahwa memang ada pihak-pihak di luar keluarga besar NU yang juga punya kepentingan terhadap muktamar ini apalagi kalau kita kaitkan ke kepentingan politik oh saya kira itu sebuah hal yang wajar ada kepentingan itu super hajar tapi bagaimana kita mengelola kepentingan itu agar tidak melanggar khisah Nahdlatul Ulama tidak melanggar kemandirian NU itu yang paling penting karena tidak mungkin kita menghindari dari berbagai kepentingan karena NU adalah bagian dari masyarakat di Indonesia dan dalam sejarahnya selalu terlibat dalam berbagai persoalan bangsa jadi tidak mungkin kemandirian itu artinya kita sama sekali tidak terlibat dalam berbagai persoalan bangsa tidak mungkin karena itu wajar-wajar saja kalau ada pihak yang tidak memberikan pengaruhnya terhadap pengurusan mendatang saya kira itu dinamika yang wajar saja dan tanpa perlu menunjuk siapa pihaknya saya kira semua pihak berkepentingan terhadap NU bukan hanya untuk persoalan jangka pendek tapi juga persoalan bangsa karena saya kira tidak bisa dipungkiri hadirnya NU merupakan anugerah buat bangsa kita ini dan begitu juga dengan ayat modern seperti Muhammadiyah dan kelemah-kelemah lainnya semua ini adalah hazamah kayaan dari tradisi bangsa kita karena itu saya kira kepentingan satu hal yang wajar dan tapi saya tetap yakin bahwa semuanya itu harus merusakkan dalam konteks kemandirian muktamar dan sesuai dengan manhaj al-usuna wa jamaah baik menarik Prof. Emno bagaimana kemudian mengelola adanya kepentingan-kepentingan politik dibalik muktamar NU ini atau adanya orang-orang yang belanja di pasar malam yang warganan NU tadi ada sebutkan karena tentu ini harus dikelola meskipun tidak bisa dihindarkan adanya kepentingan politik itu baik Prof tampaknya suaranya termute bisa diulang kembali Prof silahkan Prof sudah bisa kami dengar jadi ada upaya untuk reduksi utama itu keadaan dan yang milik sopir padahal kita itu sedang merancang jauh yang harus kita pikir sebahagian sopir nanti kendaranya pakai apa mengalami medialnya seperti apa sebetulnya sopir itu hanya sangat tinggalkan oleh karena ini dan maka maka dijanjian itu ditandai ini dan intervensi baik secara ekonomi maupun secara politik dan selanjutnya Prof maaf saya potong Prof suaranya masih agak pelan mungkin Prof bisa memper memperbaiki sambungan audionya agar lebih kencang kami bisa mendengar di studio dan para pemirsa halo Prof sambil Prof memperbaiki kita break dulu saja kalau begitu Prof Emno Gus Nadir dan juga Bang Hoir Umam kita break dulu kami akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Baik saya akan langsung ke Prof Emno maaf Prof tadi terpotong juga suaranya jadi bisa diulangi kembali bagaimana kemudian mengelola segala kepentingan politik yang ada dibalik laksanan muktamar ya silahkan Prof jadi muktamar itu jangan direduksi hanya memilih supir tetapi harus disiapkan kita itu mau kemana pakai kendaraan apa geostrategisnya seperti apa supir yang seperti apa yang harus kita siapkan oleh kaitu ini yang sekarang sedang kita kelola jangan direduksi jadi hanya urusan milih siapa A siapa B nya gitu Bagi NO saya kira kita sudah belajar cukup lama kalau kita itu belanjanya pada saat panen itu harganya murah ya nah muktamar itu pas panen nah kalau belanja di situ murah oleh kayak itu kita tidak ingin ya memberikan kontribusi pada bangsa ini dengan harga yang murah tetapi harganya harus kita kawal sehingga tetap memberikan manfaat yang sebesar besarnya kita sekarang sedang mengeksplorasi pemikiran pemikiran di pusat-pusat akademik universitas pondok pesantren untuk melihat NO ke depan seperti apa supaya kita sekali lagi tidak terjebak pada logical binar yaitu kalau tidak A ya B kalau tidak A ya B nah saya kira itu bisa kita kembangkan bahwa diantara logical binar itu ada wilayah vasi yang itu bisa di eksplor jadi tidak hanya batasan halal haram tetapi ada juga yang mubah nah yang mubah ini pun juga saya kira lebih banyak dibanding dengan yang hanya batasan halal haram itu saya kira itu mas ditang tapi sekali lagi insyaallah ya bahwa muktamar ini akan bisa berjalan dengan baik oleh itu kita ciptakan suasana yang sejuk meskipun ada dinamika tentu itu harus kita kelola oke prof seberapa besar sih intervensi politik mempengaruhi gelaran muktamar NU kali ini ya tergantung kita mau diintervensi apa tidak jadi kalau NU kita sendiri tidak mau diintervensi atau tidak mau mengundang orang lain bisa kok jadi temanya itu kita itu mau mengundang atau ada orang intervensi kita persilahkan atau kita sampaikan mohon maaf Ibu Bapak ini rumah tangga kami ya jadi mohon didoakan saja tidak usah ikut kan begitu tapi kalau kita ikut mengundang silahkan masuk silahkan belanja silahkan ini dan seterusnya ya tema kemandirian tidak dapat ya kan oleh itu kita dari awal tema kita angkat adalah kemandirian di dalam berkhidmat nanti biar Mas Umam sama Gus Nadir yang menguraikan apa makna dibalik kemandirian dalam berkhidmat itu baik dimensi politiknya maupun yang lain tapi esensinya ya 100 tahun kedua ini kita ingin benar-benar NO itu mandiri ya supaya tidak diregani diregani dalam bahasa Jawa itu bukan bukan berarti respected tetapi berapa sampean harga sampean saya beli tidak begitu kita tidak ingin begitu tapi kita ingin memenuhi kebutuhan kita sendiri bahkan puncaknya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain itulah setinggi-tinggi sebaik-baik orang sebaik-baik organisasi kalau orang itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain NO pun juga demikian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan NO warga NO tidak tetapi siapapun yang ada di negeri ini di dunia ini merasakan manfaatnya akan kehadiran NO di 100 tahun kedua nanti oke baik menarik Prof saya ke Bang Hoirul Umam kita sekarang kemudian melihat bagaimana dua kandidat yang disebut-sebut punya kekuatan yang besar saat ini ada Gus Yahya dan juga Pak Yahya Syed Akhil Siraj bagaimana Anda melihat dua kandidat calon ketom PBNU ini dan di tengah mungkin bisa disebut ada yang menyebut polarisasi sehingga berpengaruh terhadap kejelasan atau penundaan jadwal muktamar NO ya Bang Renhard saya yakin dua-duanya beliau-beliau para Kiai semuanya memiliki itikat baik untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama dan dalam konteks ini sangat setuju sekali dengan poin yang disampaikan oleh Pak Yahya M. bahwa sebenarnya jangan sampai kemudian muktamar itu menjadi ajang perdebatan dan juga menjadi ajang pertarungan antar kepentingan nah oleh karena itu kemudian jangan sampai muktamar direduksi menjadi sebuah kalkulasi politik praktis karena memang Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah civil society konteksnya adalah Islamic based civil society yang kerjanya sangat luas orientasi terhadap pembangunan SDM konteks Islam moderat di Indonesia dan kemudian pada hal-hal lain yang konteks adalah pemberdayaan ekonomi keumatan oleh karena itu kalau misal kemudian ini direduksi menjadi konteks politik praktis tentu akan mengurangi marwah dari muktamar itu sendiri oleh karena itu Bang Reinhardt kita semuanya juga agak terbelalat pada satu ketika ketika Pak Yai Saez tiba-tiba kemudian menyampaikan statement misalnya Presiden Jokowi sebaiknya bersikap netral nah statement itu misalnya memang kemudian mengindikasikan dan dikonfirmasi oleh misal tadi Pak Yai Emno bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk bermain di dalam itu nah oleh karena itu kita tidak ingin kemudian proses muktamar Nahdlatul Ulama kemudian menjadi adu kekuatan dan kemudian itu bukan berorientasi pada konteks keumatan tetapi kemudian pada konteks politik praktis nah oleh karena itu indikasi munculnya dugaan misalnya penggunaan logistik kekuatan jaringan pengaruh dari struktur negara entah itu bernama kementerian agama atau bernama jaringan kekerasan yang lain itu betul-betul harus kemudian dinetralisir yang terpenting adalah orientasi kerja NU sebagai Islamic Based Civil Society yang berorientasi pada pemberdayaan keumatan kemudian terkait dengan konteks basis apa namanya Islam Modrat di Indonesia itu semualah yang kemudian menjadi jangkar bagi ya demokrasi yang terkonsolidasi dan lebih matang di Indonesia ke depan saya pikir orientasinya harus jelas di situ jangan kemudian digeser kemana-mana dan yang terakhir tentu penting kami sendiri dari kalangan anak muda Nahdlatul Ulama juga berkeyakinan bahwa para Kiai Sepuh juga paham bagaimana kemudian meletakkan mana yang masalah mana yang tidak terlalu masalah dalam konteks keumatan maupun politik praksis tentu dari ulmah fasid mukasimun al-filmah soleh itu sudah ngelotok semua di hampir semua tradisi warga NU dan insyaallah kita berharap itu betul-betul dijalankan di dalam konteks semangat menjalankan muktamar di Bandar Lampung yang akan datang insyaallah membawa kemaslahatan untuk semuanya untuk Indonesia dan juga warga nakgatul ulama dan umat Islam di Indonesia nah yang Anda lihat sekarang orientasinya lebih besar yang mana di tengah kontestasi ini politik kekuatan kah atau memang orientasi keumatan tadi ya begini mas memang kedua kepentingan itu berselancar satu sama lain pada satu sisi ada satu kerja-kerja keumatan yang betul-betul harus dikawal secara serius tetapi bagaimanapun juga realitas politik praktis terutama ketika kemudian di Pilkada DKI 2017 kemudian di Pilpres 2019 menunjukkan bahwa strategi penggunaan politik identitas begitu mudah dan murah untuk memobilisasi kekuatan masa untuk mengkonsolizasikan dukungan maka kemudian isu agama itu begitu diincar oleh semua pihak nah oleh karena itu pada ranah seperti itu maka kemudian peran dalam konteks politik nahliin itu betul-betul kemudian menjadi lahan yang dimenjadi intaran semua pihak baik di dalam maupun di luar yang kemudian sama-sama menginginkan restu dukungan dari Nahdlatul Ulama baik Nahdlatul Ulama dalam konteks jamaah warganya maupun jama'inya dalam konteks struktur kelembagaan dari pengurus Nahdlatul Ulama di level pengurus besar sampai kemudian di tingkat cabang atau bahkan ranting jadi semua itu adalah sebuah nature kekuasaan mas dan tidak mudah untuk dihindari tetapi yang terpenting adalah komitmen dari para Kiai dan kami yakin berharap juga para Kiai Sepuh betul-betul untuk berkenan mengayomi dan mengawal proses ini jangan sampai kemudian pencaupur bauran itu kemudian seolah-olah melupakan pesan dari khidmat Nahdlatul Ulama 1936 untuk terus berkhidmat dalam konteks keumatan di Indonesia Oke Gus Nadir kalau kita bicara kembali soal jadwal ya ini kan disebut-sebut bahwa kubu dari Pak Kiai Syed Akhil Siroj menginginkan agar dimundurkan ke Januari sementara kubu Gus Yahya menginginkan dipercepat di antara dua perbedaan pandangan ini bagaimana Anda melihat soal tarik-menarik ini akan dipercepat atau akan dimundurkan Ya jadi saya kira persoalan dimajukan atau dimundurkan itu sebetulnya harus kita letakkan dalam konteks yang objektif bahwa ada persoalan COVID ada kekhawatiran akan ada gelombang ketiga yang kemudian kalau itu menyerang kembali di Indonesia butuh dua-tiga bulan untuk melandaikannya kembali seperti dalam pengalaman kita di bulan Juli yang lalu nah kekhawatiran ini tentu sah kenapa karena saat gas COVID sudah menyatakan demikian nah sehingga ide untuk memajukan dari dari satu pihak adalah ya kalau gitu sebelum terjadi gelombang ketiga COVID ya kita laksanakan dulu muktamar gitu jadi sebetulnya ini idenya juga baik begitu kan karena kita mendahului sebelum terjadinya gelombang ketiga COVID sementara ide yang untuk mundurkan katakan bahwa kalau kita percepat maka ada beberapa persoalan teknis pelaksanaan muktamar yang belum siap dan kita menginginkan momentum muktamar ini menjadi muktamar yang bermartabat berkualitas bermanfaat kenapa kalau tidak kita mundurkan saja agar kemudian angka COVID sudah melandai dan juga suasana lebih adem untuk memanahkan tamar ada benarnya juga yang disampaikan pihak yang inginkan dimundurkan jadi kedua-duanya berpegang kepada kemaslahatan sebetulnya nah disinilah kemudian menjadi seni bagi sebuah organisasi yang sudah matang sudah 100 tahun mengalami pasang surut dan sudah menjalani berbagai persoalan dalam 100 tahun ini untuk kemudian mengambil mana yang lebih masalah karena itu saya mengusulkan bagaimana agar pertimbangannya memang harus objektif dalam kesiapan di lapangan aula muktamar untuk membuka apakah sudah siap atau tidak apakah toilet-toilet yang sedang dipersiapkan dibangun itu sudah siap atau belum apakah materi muktamar untuk komisi basur masail komisi program kerja komisi organisasi komisi rekomendasi sudah siap atau belum karena tradisinya begini tidak cuma muktamar di NU itu ada kegiatan pramuktamar jadi pramuktamar itu saja kegiatannya banyak ada SGD ada webinar ada seminar itu semua memang take time butuh waktu nah jadi karena itu apapun yang akan dipilih maju atau mundur jadi kayak tadi poco-poco ini mas jadi ada yang mau maju ini mau mundur tapi semuanya saya yakin berdasarkan kemaslahan bersama oke termasuk juga dalam konteks kembali ke tema berkhidmat lalu kemandir yang tadi disampaikan oleh Prof. M. Nuh bagaimana Anda memaknai ini di tengah ya katakan polarisasi saat ini ya yang terjadi jelang muktamar ya jadi memang saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Nuh tadi kita tidak hanya bicara sufir atau bicara nakoda karena sebetulnya muktamar itu bukan hanya sekedar pemilihan pemilihan itu hanyalah satu seksi saja satu seksi terkendiri di muktamar tetapi muktamar itu menjadi forum kita untuk meletakkan roadmap ya peta jalan maupun cetak biru untuk memasuki abad ke-2 itu yang jauh lebih penting sehingga kita tidak memberikan cek kosong halo bisa silahkan sehingga kita tidak memberikan cek kosong kepada siapapun yang nanti akan terpilih jadi bahan-bahan ini yang sedang disiapkan dan digodok dengan sangat serius nah ini untuk menjaga agar kemudian tema kemandirian muktamar itu bisa kita laksanakan dan ada kata kunci berikutnya selain kemandirian yaitu berkhidmat nah ini Prof. M. Nuh dalam berbagai kesempatan sering menjelaskan bahwa berkhidmat di tema muktamar itu juga menunjukkan bahwa ada pengabdian disana nah karena itu tidak hanya semata-mata merupakan nafsu atau sahwa kekuasaan saja tapi ada pengabdian ada pengabdian yang kemudian kita ingin laksanakan karena itu menurut saya sudah sangat tepat tema muktamar sudah sangat cantik yang dilakukan oleh kawan-kawan panesia lokal di Lampung untuk terus mempersiapkan persiapan muktamar begitu juga kawan-kawan panesia SD begitu juga kawan-kawan di PBNU dan sekarang tinggal bersinergi semuanya untuk mencapai kemaslahan pertama dan saya menyambut baik optimisme dari Prof. MNU tadi saya juga memiliki optimisme serupa bahwa pada saatnya para Kiai NU akan memutuskan berdasarkan data dan juga berdasarkan isi koros ataupun suara langit nah itu sebabnya dalam tradisi NU begitu sudah diputuskan dibacakan alfa TH semua akan manus dan semua akan mengikuti keputusan itu oke baik Prof. MNU terakhir ke Prof. MNU jadi kalau secara objektif Anda melihat sebaiknya ini memang dipercepat atau diundur saja sebagai steering committee jadi sekarang ini proses sedang berjalan Mas sekarang ini saya juga sedang di Lampung untuk melihat lapangannya seperti apa oke itu mudah-mudahan dalam waktu minggu ini insya Allah baik UC maupun SD sudah bisa menyampaikan berdasar data-data real masing-masing komisi seperti apa yang di lapangan seperti apa karena urusan tanggal itu bukan urusan sesuatu yang mistis tetapi urusan yang rasional oke itu mudah untuk di cek kalau persiapannya ABCD-nya oke monggo kalau belum ya pertimbangannya nge-monggo kewenangan ada di beliau-beliau itu tapi SC maupun UC akan memberikan fakta realitasnya sehingga semuanya didasarkan pada realitas pada data ini bukan urusan mistis kok gak ada kalau tanggal sekian itu jadinya apa tanggal sekian jadinya apa kan enggak semata-mata pada kesiapan teknis maupun materinya oke saya kira itu insya Allah dalam waktu dekat semuanya akan clear mas baik jadi pekan ini kira-kira sudah bisa ada pengumuman prof apakah tanggal sudah bisa dipastikan halo ya prof pada pekan ini apakah sudah bisa dipastikan kita bisa tahu nanti kapan kemudian pertama akan dilakukan halo halo ya halo prof halo mas ya ya apakah pekan ini sudah bisa dipastikan nantinya sudah ada tanggal yang jelas insya Allah mudah-mudahan jadi minggu ini nanti kami akan memberikan laporan ya itu sebagai bahan pertimbangan ya sehingga nanti beliau-beliau akan memutuskan maju atau mundur sekali lagi yang tidak boleh kalah itu muktamarnya ya bukan maju mundurnya oke ya kesebelasan tidak boleh kalah dengan pemain masa kesebelasannya kalah dengan pemain oke kesebelasannya harus lebih kuat dibanding urusan pemain saya kira itulah oke baik mari kita akan lihat menarik memang untuk mencermati dinamika jelang muktamar ini mudah-mudahan sudah akan ada jalan tengah yang akan dipilih dan kita akan saksikan seperti apa kemudian muktamar akan berlangsung terima kasih banyak Prof. M. Nuh ketua steering committee ini panderingan tidak menyiarkan tentang ANO mas kalau tidak ada di hari ini panderingan tidak menyiarkan ya baik baik terima kasih kalau tidak ada kini TNN tidak menyiarkan berita TNU oke karena juga pasti banyak publik yang ingin tahu kapan kemudian muktamar ini akan berlangsung mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi opsi bahan pertimbangan semua pihak untuk kemudian bisa berkhidmat bersama-sama jalan muktamar terima kasih banyak Pak Muhammad Nuh Gus Nadir terima kasih banyak sudah bergabung Pak Ahmad terima kasih banyak selamat malam sehat selalu Bapak terima kasih kami akan segera kembali se saat lagi tetap di CNN Indonesia News guys